Presiden Uni Eropa, Von der Leyen, berduka melihat mayat korban pembantean di kota Buka, Ukraina. Von der Leyen saat ini menjabat sebagai Presiden Uni Eropa menunjukkan kesedihannya saat berkunjung secara langsung ke kota Buka. Dalam kunjungan tersebut, dia menyaksikan dengan mata kepalanya mayat-mayat korban pembantean di Buka, Ukraina, setelah serangan membabi buta militer Rusia. Presiden Komisi Eropa itu juga memberikan dukungan secara moral kepada Ukraina dengan mengatakan berdiri bersama rakyat Ukraina demi kemanusiaan dan demokrasi. Pemerintah Ukraina mengatakan terdapat ratusan warga sipil telah ditemukan tewas setelah pasukan Rusia ditarik kembali di pekan ini. Von der Leyen, yang ditemani Perdana Menteri Ukraina, Denis Shahal, dan Josef Borrell dari Uni Eropa mengunjungi sebuah situs kuburan masal di belakang gereja di Buka kemarin. Hal yang tak terbayangkan apa yang telah terjadi di sini. Kami telah melihat wajah kejam tentara Putin. Kami telah melihat kecerobohan dan sikap dingin yang mereka gunakan saat menduduki kota, kata Presiden Uni Eropa itu. Di sisi lain, di Buka kita melihat kemanusiaan telah dihancurkan. Seluruh dunia berduka terhadap apa yang dialami oleh warga Buka. Dan mereka adalah orang-orang yang membela perbatasan Eropa. Membela kemanusiaan. Membela demokrasi. Dan karena itu kami mendukung mereka dalam pertempuran yang sangat penting ini, kata Presiden Uni Eropa itu lagi. Ukraina dan beberapa pemerintah Barat menuduh Moskow melakukan kejahatan perang setelah warga sipil ditembak dari jarak dekat di kota Buka, Ukraina. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.